Hai nah teman-teman sebelum melanjutkan videonya ini jangan lupa ya dukung resep papa dengan mengunjungi dan meng-follow dan meng-order produk-produk yang ada di resep papa di shopee namanya Hamra collection di sini ketik saja Hamra collection nanti muncul ini kita buka nah disini kami menyediakan berbagai macam perlengkapan dan keperluan wanita khususnya para muslimah dan anak-anak mulai dari gamis ini mantap sekali gamisnya cantik-cantik gamis untuk anak mulai dari umur 0-6 tahun ada juga gamis untuk dewasa jilbab kemudian celamis dan berbagai macam produk lainnya dan yang paling spesial ini masih ada promo jadi promo diskon atau cashback diskon voucher toko sebesar Rp10.000 untuk semua produk dengan minimal pembelian Rp100.000 jadi dengan meng-follow Hamra collection aktifkan klaim kode vouchernya karena terbatas ini berakhir sampai akhir bulan Juli jangan sampai kehabisan potongan diskon Rp10.000 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel resep papa nah kali ini resep papa lagi kangen bikin bomboloni ini jadi kita akan buat resep bomboloni yang spesial nanti kita akan pakai krim coklat crunchy yang tersedia dan kita juga akan buat apa isiannya itu cream cheese homemade nah kalau homemade nanti kita bisa agak buat lebih manis jadi nanti mantap sekali nah langsung saja kita ke bahan-bahannya ini bahannya itu simple banget sudah kita campurkan jadi satu ya di sini kita gunakan 500 gram terigu perpaduan protein tinggi dan sedang kira-kira 300 gram protein tinggi 200 gram protein sedang kemudian gula di sini juga kita gunakan 70 gram biar enggak terlalu manis adonannya kemudian susu bubuk 25 gram ragi 8 gram kemudian ada break dimprover nya juga sekitar 2 gram kemudian telur kuning telur telur utuh ya ini putih dalam sini telur utuh kita gunakan satu butir nah kemudian ada margarin margarin ini kita gunakan 60 gram dan garam 5 gram air ini menyesuaikan saya kira ini air es ya ini kita akan gunakan sekitar 250-260 gram menyesuaikan nanti nah langsung saja kita ke tahap pembuatan tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel resep papa nah kita akan ke tahap pembuatan nah kali ini resep papa pakai hand mixer ya seperti biasa andalan resep papa hand mixer biasa tapi insyaallah bisa buat ngadon nah kita kan hanya 500 gram jadi kita langsung aja pakai mixernya biasanya kan pakai tangan dulu tapi kalau mau pakai tangan dulu enggak papa sampai tercampur itu malah lebih cepat nanti ini resep apa nih 550 jadi kita takar 250 dulu ya kebanyakan airnya ini nah seperti ini kita akan mix hingga tercampur rata untuk teknik tutorialnya detailnya mulai dari 250 gram 500 gram bahkan yang satu kilo itu sudah ada di channel resep apa ya temen-temen bisa lihat di tutorial detailnya detail pakai banget pokoknya kalau ini agak dipersingkat sampai jumpa ini si Nah teman-teman maaf tadi terjadi insiden Saya sudah merekam video Ternyata memory cardnya rusak Jadi pas masukkan margarinnya tidak ke video Nah jadi intinya sama seperti biasanya Kalau sudah tercampur rata Seperti video sebelumnya tadi Kita masukkan margarin dan garam Kemudian kita aduk hingga kalis maksimal Nah untuk teman-teman yang belum mengetahui teknik awalnya Kalau pakai hand mixer wajib nonton video ilmu dasarnya Di channel resep apa ya Tentang penggulanan menggunakan hand mixer Agar meminimalisir kerusakan dari mixer teman-teman Dan bisa menghasilkan adonan yang kalis maksimal Nah intinya saya jelaskan yang pertama Jangan benamkan Nah seperti ini Jangan benamkan adonan terus di dalam Seperti itu Yang kedua Kalau spiral apa adonan naik ke atas Berarti itu spiralnya ini terbalik Jadi kita ubah Yang kanan dari kiri-kiri ke kanan Kemudian gunakan teknik seperti ini Kita Kita benamkan Angkat sambil muter Angkat ke atas Dan seperti ini Nah seperti itu Jadi dengan cara seperti itu Adonan akan tercampur merata Kemudian beban dari spiral mixernya Spiralnya itu lebih rendah Dan motornya itu gak cepat panas Seperti itu Untuk latihan Teman-teman bisa latihan Menggunakan setengah resep dulu Sampai ketemu kekalisan maksimalnya Untuk donat Atau roti Ini untuk donat Kemudian Kemudian Juga untuk melatih fillnya Kalau sudah Mahir 250 gram Atau setengah resep Bisa naikkan ke 500 gram Bahkan kalau mau Bisa sampai 1 kilo Jadi ini kita akan Ulan lagi Hingga kalis maksimal Nah kemudian Pada proses pemixingan Jangan lupa Sesekali 2 kali Dibalik ya Jadi yang bawa ke atas Yang atas ke bawah Jadi mixernya tercampur Sempurna Sudah mulai terbentuk Adonannya Maksudnya bentar lagi Ini kalis Jadi lakukan seperti itu Beberapa kali Agar Adonannya tercampur Merata Dan kalis maksimal Selamat menikmati Nah teman-teman Ini sudah selesai ya Jadi hasilnya Mantap sekali Walaupun hanya Bermodal Hand mixer Dan ini Tidak overheat Atau kepanasan Hangat wajar Namanya mesin Kalau diputer Pasti hangat Nah tapi dia Panasnya Tidak berlebihan Nah seperti ini Adonannya Mantap sekali Selanjutnya Kita akan langsung Bagi adonan Rounding Dan bentuk Nah teman-teman Ini sudah Kita pindahkan Adonannya Mantap sekali Kita selanjutnya Akan timbang Dengan berat Masing-masing Sekitar 45 gram Biar besar-besar ya Keberatan Ini hasilnya Mantap sekali Teman-teman Nah ini teman-teman Sudah kita Bagi-bagi Selanjutnya Kita akan rounding Kita bulatkan Nah teman-teman Ini sudah dibulatin Seperti ini Selanjutnya Kita akan resting Kira-kira 5-10 menit Menyesuaikan Sampai relax Adonannya Sehingga nanti Dibentuk Gampang Kita sambil Nyiapkan Tempat Proving Nah teman-teman Ini Proving Sudah Resting Sudah selesai Ini resep Pesiapan Wadad Untuk Proving Kita akan Bentuk Sebenarnya Tidak dibentuk Dibentuk Kita ambil Tinggal Tinggal kita Bibihkan Seperti ini Nah seperti ini Ya teman-teman Biar Tidak 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 selamat menikmati 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 Yaitu 100 gram keju cheddar Kemudian air 125 ml Dan kemudian gula 2 sendok makan Susu bubuk 2 sendok makan Atau teman-teman bisa ganti Jadi air dan susu bubuknya diganti susu UHT 125 ml ya Gula ini menyesuaikan Kalau mau suka lebih manis bisa tambahkan Nah ini resep apa nggak pakai maizena Jadi teman-teman bisa pakai maizena atau nggak terserah Tapi resep apa nggak pakai maizena Karena ini takaran keju cheddar dan airnya hampir sama Tapi kalau mau yang lebih ekonomis Bisa teman-teman tambahkan airnya Dibanyakin terus tambahin maizena Seperti itu Kita masak hingga kejunya agak larut Dan sedikit mengental Nanti kita blender Biar nambah halus lagi Nah teman-teman Kalau sudah mendidih dan kira-kira sudah seperti bubur Seperti ini Kita matikan ya Kita biarkan hingga agak hangat Biar nggak panas banget Setelah itu kita blender Biar dia nambah halus seperti krim Seperti krim pokoknya Atau kalau nggak ada blender diginin aja nggak apa-apa Tapi tambahkan maizena Biar dia lebih pekat Karena ini belum terlalu kental ya Nanti kalau di blender dia kental Karena nanti keju-keju yang masih tersisa seperti ini Yang masih kayak grendil-grendil dia akan halus Jadi dia nanti lebih kental Nah teman-teman Ini hasilnya mantap sekali Teman-teman bisa lihat sendiri Ini ya Tuh Pokoknya mantap sekali Oh iya tadi kita bahas ya Yang gitu Pertanyaan Kenapa Kenapa donat itu Karena kalau Dia kopong Dia kopong Tengahnya kopong Kemudian Biasanya di belakang Agak pendok Kemudian dia putih Nggak matang merata Kopong maksudnya gimana Kita coba buka satu ya Ini Mantap sekali teman-teman Kita coba Lihat Tuh padat kan Ada pertanyaan Dan resep papa juga pernah ngalami ya Ini Resep papa juga Sering mencari tahu Jadi Donatnya biasanya itu Dia kopong di tengah ini Kopongnya Lupa apa Kopongnya gede banget Itu kenapa Karena Kita menekannya itu terlalu Kuat Atau terlalu keras Atau kalau kita crawling itu Dia terlalu Keras Kemudian apa Terlalu Ditekan Kemudian terlalu tipis Nanti dia akan menyebabkan Donatnya itu Biasanya kopong Jadi Ada rongga Gede banget Di dalam adonan Kemudian juga Faktornya juga Karena apa Penyebab kita Menekan terlalu keras juga Yang menyebabkan Yang menyebabkan Tengahnya Di bagian bawah Pas kita balik Dia Seperti agak penyok Agak pendok Kemudian warnanya putih Jadi Matangnya Tidak rata ya Jadi penyebabnya Seperti itu Teman-teman Kalau seperti ini Ini mantap sekali Tuh Full Ini full Tuh Dan ini Lembut banget Tengahnya Dan matang Merata Walaupun Tebal Seperti ini Tapi matangnya Merata Kita coba Yang original Dulu Bismillah Jadi ini Lembut banget Teman-teman Walaupun Kalau seperti ini Masuk ke Kekalisan Waktu ngulen Jadi dia Lebih Agak penyok Gitu Tidak langsung putus Tapi nanti ketika Satu jam Atau dua jam Kemudian Dia nanti Lebih kokoh Dan ketika digigit Langsung putus Kita coba lagi Pokoknya mantap sekali Nah Ini isiannya Ini cream cheese Yang tadi kita buat Ini sudah Bagus banget Jadinya Seperti cream Betulan ya Ada ini Coklat Crunchy Saya pakai Elmer Maksudnya Coklat Crunchy Itu Coklat Yang ada Kayak Apa sih Kayak Koko Crunchy Seperti itu Yang renyah Seperti itu Nah itu Coklat Crunchy Kemudian Yang ini Selai Blueberry Resep Apa ini Pakai Merkuratos Kalau tidak Salah Yang bagus Nah ini Kita akan Lubang Ini tengahnya Menggunakan Gunting Nah Seperti ini Jadi Biar lebih mudah Pakai gunting Kita Tusuk Gunting Seperti ini Jadi dia Terbentuk Lubang Sendirinya Daripada Kita Pakai Pakai Sumpit Atau Apa Kita Ini Harus diputar Putar Dulu Dalamnya Mending pakai Gunting Seperti ini Tinggal Dipotong Nah Seperti ini Kan Gampang Nah Dia Langsung Berlubang Kita Kita Enggak Semuain Dulu Ya Nah Seperti ini Kita Masukkan Dulu Cream Cheese Kita Buat Oh Ini Sudah Ada Coklat Ini Kita Langsung Coklat Masukkan Sesuai Selera Mau yang Banyak Atau Dikit Kita Isi Yang Banyak Coklat Dua Cream Cheese Nya Juga Dua Selai Blueberry Wadahnya Udah Nggak Muat Teman Teman Ini Belum Dilubang Ya Nah Seperti ini Kita Akan Sisipkan Dulu Yang Ini Kita Sajikan Yang Sebelah Oke Nah Ini Yang Sudah Kita Pindahkan Kemudian Kita Bisa Taburi Dengan Gula Halus Atau Gula Dusting Ini Resep Papa Pakai Gula Pasir Biasa Di Blender Karena Kebetulan Resep Papa Nggak Ada Gula Dusting Seperti Ini Mantap Sekali Selanjutnya Kita Akan Icip Icip Ya Nah Yang Mana Teman Teman Ada Yang Cream Cheese Coklat Crunchy Kemudian Blueberry 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 Nah Kita Yang Cream Cheese Aja Dulu Ya Ini Teman Teman Mantap Sekali Tuh Kita Buka Nah Tuh Eh Nah Ini Jadi Mantap Sekali Teman Teman Kita Coba Bismillah Ini Ancaman Teman Teman Seriusan Cream Cheese Itu Enak Banget Ya Pokoknya Perfect Seriusan Dan Saya Papa Memang Belum Tahu Beli Cream Cheese Yang Jadi Maksudnya Yang Memang Benar Benar Cream Cheese Tapi Ini Enak Banget Seriusan Nih Meleleh Teman Teman Dan Ini Creamnya Tidak Bikin Enak Biasanya Kita Sering Nyalamin Kalau Keju Itu Creamnya Bikin Enak Ini Tidak Seriusan Enak Banget Teksturnya Juga Halus Lembut Seperti Cream Gak Ada Gerindil Gerindil Karena Kita Blender Ines seriusan enak banget ini dan kalau temen-temen tanya biasa kalau kayak gini nih dijual harga berapa minimal 3500 standar bisa 4000 atau 5000 karena ini memang bagus banget bahan-bahannya krimnya coklatnya selainnya jadi pokoknya mantap sekali ini untuk segmen atas nah mantap sekali nah itu untuk yang rasa lainnya resep papa nggak bisa makan terlalu banyak kenyang banget ya dari tadi makan terus nah seperti itu semoga bermanfaat beserta tipsnya dan detailnya untuk pengulenan bisa cek di video sebelumnya nah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah selamat menikmati